Selamat malam Kembali lagi dengan Cak Lek Channel Malam ini saya lagi mampir Di tempatnya rumah makan Setia Rasa Itu punyanya Kang Saem Yang berada di Perumahan Bambu Kuning Puskopkar Blok A10 Nomor 14 Ini bisa dipesan lewat GoFood, ShopeeFood Ataupun langsung Di nomor HP Posisinya ini Pintu masuk Puskopkar yang gerbang Pintu masuk antara blok A Blok B, itu masuk sedikit Pas tanjaan Di kanan jalan Ada tulisan Nasi goreng setia rasa Kang Saem Tempatnya warungnya Kang Saem Warung setia rasa Kang Saem Silahkan Bagi tulur-tulur yang Tidak sempat Bisa lewat GoFood Ataupun ShopeeFood Kalau yang sempat Bisa mampir Langsung ke tempat sini Apa saja menunya Kita langsung Masuk ke dalam Kita langsung Intip Cara Pembuat 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 Langsung ke dapur Lagi Persiapan Menunya Lagi Disiapin Untuk Pembuatan Triple T Cah Kangkung Sama Kuitio goreng Sama Kuitio goreng Kuitio goreng Kuitio goreng Kuitio goreng Nah ini Triple T T Tahu Tempe Sudah masuk Om C Kuitio goreng Untuk M наши Mernoses Misilik Mish… Meng Isa Adi Kuitio goreng Kuitio goreng selamat menikmati 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 ini menu yang disediakan dari setia rasa yaitu nasi goreng nasi goreng maut Hai nasmi nasgur mie camur nasi goreng nasi goreng bakso nasi goreng telur pisah cah kangkung plus nasi ayam penyet plus nasi ayam presto plus nasi ayam cabejo plus nasi ini ada capcai pes nasi pecel lele triple t kwaytio mie nasi putih ini minumnya teobeng teo kopi o kopi susu susu hangat susu dingin teh susu ada es jeruk Hai ada jeruk hangat jeruk panas Milo Milo dingin kopi susu nah ini juga menerima pesanan bisa menerima pesanan bagi yang males keluar rumah bisa lewat Shopee food bisa lewat GoFood bisa gojek Shopee food dan GoFood itu menu-menu yang bisa dipesan di warung makan setia rasa nah ini satu malam bisa habis berapa Mas kalau ayamnya berapa potong atau berapa biji sini itungannya ada lima puluh sampai seratus lima puluhan ayam sekitar lima puluh porsi kalau miminya itu nasi goreng nasi goreng ada seratus kurang lebih seratus porsi mie goreng atau mitio seperti itu kurang lebihnya ya ya lima puluhan ada ya kurang lebih lima puluhan di omzetnya ya lumayan untuk satu malam oke kita langsung coba gimana rasanya cah kangkung sama kue tiyo goreng sama Triple T nih gimana Mas rasanya cah kangkungnya gimana Mas cah kangkungnya rasanya Hai rasanya Hai rasanya mantap asinnya masuk asin masuk kurinya masuk bumbunya terasa ya oskwetio nya ekwetio metio nya metio nya pedes-pedes masuk kurinya juga masuk kurinya juga masuk pokoknya rasanya mantap nih ini orang kampung nih mau coba makanan kota Hai cih coba mas gimana mas komentarnya gimana komentarnya gimana rasanya Hai gurih pedes asin satu masuk gurih asin pedes dari satu dari satu dari pas komplet rasanya kalau triple nya sambelnya sambelnya gimana sambelnya Hai nah sambelnya mantap sambelnya mantap Hai pedasnya juga selera hai 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 ini minumnya ada jeruk panas sama TO Hai hadis ini kebanyakan dibungkus di bungkus di banyak GoFood di banyak yang dibungkus Hai bagi telur-telur yang masih penasaran dengan rasanya gimana cah kangkung metio sama Triple T dan ayam silahkan datang di rumah makan setia rasa Kang Saim yang berada di Boskovkar Hai demikian untuk video malam ini kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya agar kami selalu semangat untuk membuat video berikutnya demikian dan terima kasih Hai